Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel. Pada saat ini kita akan membahas tentang kejatuhan Konstantinopel. Ada sebuah pernyataan yang saya baca dari beberapa netizen mengatakan bahwa kejatuhan Konstantinopel adalah karena Paus tidak mengirim bantuan dan juga karena Paus membuat sebuah persyaratan harus tunduk kepada uskup Roma. Atau harus tunduk kepada hirarki gereja Katolik Roma. Benarkah demikian? Nah, kita akan membahas satu persatu. Seperti telah saya singgung dalam video sebelumnya bahwa pada tahun 1453 Konstantinopel ditakluhkan oleh tentara Islam di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Paus Roma atau uskup Roma tidak pernah membuat syarat untuk membantu umat Kristen di Timur. Buktinya pada tahun 1439 ketika diadakan Konsili Florence Ortodoks Timur terutama Konstantinopel dapat bersatu dengan gereja Katolik Roma. Hal lain adalah dua orang patriak Konstantinopel meninggal sebagai seorang Katolik atau dalam persekutuan dengan gereja Katolik Roma. Begitu juga dengan seorang Kaisar yaitu Konstantinus ke-12 meninggal juga dalam persekutuan dengan gereja Katolik Roma. Selain itu Paus Eugenius ke-4 yang juga salah seorang yang memimpin Konsili Florence pernah menulis pesan dan meminta bantuan kepada para raja-raja dan pangeran-pangeran Eropa untuk membantu mempertahankan Konstantinopel. Namun raja-raja dan pangeran-pangeran tidak mengindahkan pesan dan permintaan bantuan dari Paus. Atas inisiatifnya sendiri Paus Eugenius ke-4 mengirimkan dua kapal dan 300 tentara yang tentu saja jumlahnya kalah dengan tentara Turki. Tak hanya itu penerus Paus Eugenius juga melakukan hal yang sama. Paus Nikolaus ke-5 yang menjadi Paus tahun 1447-1455 berusaha menghujuk penguasa-penguasa di Barat supaya mengirimkan bantuan kepada umat Kristen di Timur. Namun permohonan bantuan ini mengalami kendala. Ada kemungkinan bahwa penguasa-penguasa di Barat tidak peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh umat Kristen di Timur atau Konstantinopel. Selain itu pada waktu itu Eropa berada dalam situasi terpuruk setelah diserang wabah penyakit. Meskipun demikian Paus Nikolaus ke-5 mengeluarkan dana yang digunakan untuk membeli makanan sebanyak 3 kapal dan mengirimkannya ke Konstantinopel. Pada tanggal 5 April 1453 Paus mengirim 5 kapal namun tertunda karena utang Roma kepada Venesia dan kekurangan makanan untuk orang yang akan berangkat ke Konstantinopel. Bahkan Republik Genoa yang mayoritas adalah orang Katolik juga mengirim bantuan ke Konstantinopel. Mereka mengirim 1 armada dengan 5 kapal perang dan 700 tentara di bawah komando Kapten Laut Yohanes Justinianus. Ketika mereka sampai di jalur laut menuju Konstantinopel 150 kapal tentara Turki telah memblokade jalur menuju Konstantinopel meskipun pada akhirnya mereka lolos dan sampai di Konstantinopel. Namun di pihak Republik Genoa atau tentara Republik Genoa banyak yang meninggal sehingga pasukan berkurang. Seperti saya katakan di awal tadi banyak orang yang menuduh bahwa Paus tidak membantu atau mengabaikan padahal sebenarnya tidak mengabaikan tetapi ada suatu permasalahan yang besar karena pihak penakluk atau Turki memilih patriak untuk Konstantinopel dari kaum awam yang juga anti dengan Gereja Katolik Roma dan Hierarki Gereja Katolik Roma ini adalah sebab awal mengapa Paus dan juga negara-negara lain yang mayoritas Katolik tidak membantu Konstantinopel karena satu hal ini dan beberapa hal lainnya nah seperti saya katakan tadi banyak netizen menuduh bahwa Paus membuat persyaratan untuk membantu umat Kristen di Timur menurut mereka oleh sebab itu umat Kristen di Timur tidak mau nah saya mau mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar fakta yang sebenarnya adalah penguasa atau penakluk Islam Turki berusaha berusaha merusak persatuan antara kekristianan Barat dan Turki dengan mengangkat Skolarius menjadi Patriak Konstantinopel sejak tahun 1456 seperti kita ketahui Skolarius adalah seorang awam dan tentu saja tidak mungkin seorang awam itu menjadi seorang Patriak nah Skolarius seorang yang anti dengan kekristianan Barat atau Katolik Roma meskipun demikian Ortodoks Timur sangat menghormati Gennadius Skolarius oleh sebab itu Ortodoks Timur menolak hasil konsili Florence pada suatu Sinode Konstantinopel pada tahun 1472 itulah sejarah sebenarnya dan situasi yang terjadi sebenarnya karena apa karena pemilihan paus dari kelompok awam ini sehingga menimbulkan keengganan dari paus dan juga negara-negara lain untuk membantu yang notabene saat itu mereka mayoritas orang Katolik Roma demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini sekaligus klarifikasi terhadap pernyataan dan tuduhan yang disampaikan oleh sebagian netizen salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya selamat menikmati